Intro Extremis Preacher Kelar baru untuk Ustadz Abdul Somad dari media internasional Ditulis oleh Erika Ebener dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sorry ya kawan-kawan, kalau saya masih menulis soal Ustadz Abdul Somad ini Soalnya, saya menemukan informasi baru yang jauh lebih menggelikan dibandingkan komentar si ganteng novel pamupin Informasi ini memang sama-sama menggelikan, tapi arah gelinya berseberangan Pada awalnya melihat betapa desyatnya pemberitaan tentang perangkalan uas oleh negara Singapura Betapa overreactingnya para tokoh nasional ikut-ikutan membela uas Saya berpikir, wah ini sih pengalihan isu Para kadron tidak suka atas kesuksesan pertemuan Jokowi dengan Elon Musk Dan untuk menutupi berita Jokowi itu, maka isu penangkalan uas oleh Singapura pun dilambungkan Padahal saya yakin, presiden Jokowi sedikit pun tidak peduli Apakah pertemunya dengan Elon Musk diberitakan atau tidak Saking geduhnya dan ramainya jaga teraya dengan pemberitaan penangkalan uas ini Media-media negara tetangga sampai menengok dan akhirnya ikut-ikutan menulis berita yang bernada sama Sayangnya, frase dalam bahasa Inggris tidak sama dengan frase dalam bahasa Indonesia Untuk penulisan judul berita Para media asing ramai-ramai menuliskan berita tentang ustad kondeng asal Indonesia Bernama Abdul Somad Dan sekilas, memberikan kesan kalau uas sekarang seakan sudah go internasional Tapi, eh, tunggu dulu ya Kalian harus bahkan wajib menengok judul seperti apa yang dipakai oleh para media asing terhadap uas ini Ternyata, media asing menggunakan kata atau istilah yang cukup membuat kita semua tertawa Mereka menggunakan istilah ekstremis Masya Allah, ini akan berdampak dasyat buat masa depan ustad Abdul Somad Ya, pemberitaan media asing ini karena ditulis dalam bahasa Inggris Tentu akan sangat mudah dibaca oleh negara manapun juga Judul berita di media South China Morning Post Singapore Denies Entry to Extremist Indonesian Preacher Judul berita di media The Street Time Indonesian Preacher Denied Entry into Singapore Due This His Extremist and Segregationist MHA Judul berita di Jakarta Globe Singapore Says Cleric Abdul Somad Was Denied Entry for Preaching Extremism Judul berita di media Times of India Singapore Denies Entry to Extremist Indonesian Preacher Judul berita di media Vietnam News Express Singapore Denies Entry to Indonesian Cleric Sites Extremism Concern Dan masih banyak lagi media-media online asing lain yang membuat berita dengan menggunakan judul yang memiliki one thing in common Yaitu penggunaan kata Extremist Preacher Kalau sudah begini, bukan hal yang mustahil ya Jika kemudian membuat negara-negara lain di dunia Ikut-ikutan memasukkan nama Abdul Somad ke dalam deftar orang yang ditanggap Bagaimana tidak? Apa tulisan oleh media asing itu cukup mengerikan? Misalnya saja, mereka menulis seperti ini Somad has been known to preach extremist and segregationist teachings Which are unacceptable in Singapore's multi-racial and multi-religious society The Interior Ministry signed in a statement latest day He's off to legitimize suicide bombing in his precincts And also publicly referred to non-Muslims as in videos The Ministry Sites While Somad has attempted to enter Singapore Ostensibly for a social visit The Singapore government takes a serious view of any person Who advocate violence and or expose extremist and segregationist teachings It added Ya kalau diartikan kurang lebih seperti ini Somad dikenal menyebarkan ajaran extremist dan segregasi Yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura Kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan selasa malam Dia, Somad berusaha untuk melegitimasi Aksi menghabisi diri dalam khutbahnya Dan juga secara terbuka Menyebut non-Muslim sebagai kafir Kata Kementerian itu Sementara Somad berusaha memasuki Singapura Dengan pura-pura untuk kunjungan sosial Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang Yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran extremist dan segregationist Tambahnya Bayangkan Pejabat Singapura bicara seperti itu Status extremist pericara ini juga mengakibatkan siapapun orang yang berpergian bersamanya ikut-ikutan ditanya Di dunia ini negara-negara yang menjadi tujuan wisata maja negara bagi warga negara Indonesia itu ada berapa? Jika semua negara yang terkenal keindahan alamnya Serentak melakukan perangkalan atau melabeli UAS dengan status not to land Karena dipandang sebagai pengkotbah extremist Lama-lama UAS tidak bisa keluar negeri UAS hanya bisa liburan berputar-putar di Indonesia Khususnya di daerah yang mayoritas berpenduduk yang kejanduan agama Islam Seperti Sumatera Barat dan Jawa Barat Walaupun seluruh rakyat Indonesia membantu membela Ustadz Abdul Somad Dengan menerangkan kalau UAS bukan extremist preacher Tetapi video-video Somad tidak bisa lagi membantah kesimpulan yang telah dibuat oleh pemerintah Singapura Benar kata pepatah Jari dan mulutmu adalah harimaumu Bagaimana menurut Anda? Tilan mas itu emas Menemuinya tanpa baju pun sudah prestasi Teganya Jokowi dihina habis-habisan ketimbang SBY Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Mantan Menteri UMN Dahlan Iskan Menilai banyak negara yang menginginkan Bekerja sama dengan Elon Musk Maupun menampung investasinya Oleh karena itu Elon Musk cuma berkaus saat menemui Presiden Joko Widodo Bukan masalah yang substantif Dahlan menyampaikan penilaiannya itu Dalam tulisan berjudul Kaus Oblong di This Way Yang dirilis pada Rabu 18 Mei 2022 Elon Musk adalah emas yang diperbutkan dunia Apalagi kalau pemilik Tesla itu benar-benar mau berinvestasi di Indonesia Untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di sini Kan kita punya bahan bakunya Lengkap, nikel, juga aluminium Pun mangan, termasuk karet Tutor Dahlan Dahlan Iskan pun menganggap Presiden Jokowi Yang hanya berkemeja putih saat menemui Elon Musk Berkaus sudah sepadat Perteman itu berlangsung di kantor Elon Musk SpaceX Buka Jika Amerika Serikat Elon Musk memang dikenal sebagai sosok yang santai Jokowi juga tidak memakai jas legat Hanya kemeja yang bagian bawahnya tidak dimasukkan dalam celana Pertemuan dengan Jokowi Saya tidak melihat keanehan apapun di peristiwa ini Saya juga tidak melihat satu penghinaan Kecuali kalau biasanya Elon Musk selalu pakai jas legat Hanya ketika menemui Presiden Jokowi saja pakai kaos oblong Polis Dahlan Mantan Direktur Utama PLN itu menegaskan Semua orang tahu memang begitulah gaya Elon Musk Lebih suka pakai kaos oblong Pun di acara sepenting peresmian pabrik gigantiknya di Austin, Texas bulan lalu Polis Dahlan Bagi Dahlan, yang terpenting dari perteman itu adalah kesepakatan yang dicapai Oleh karena itu Elon Musk memakai kaos oblong bertemu Jokowi bukanlah persoalan Tentu banyak Presiden yang minta bertemu Elon Musk Dan tidak semua dikabulkan Harus saya akui Bisa bertemu Elon Musk adalah prestasi Kita perlu Elon Musk Syukur-syukur kalau Elon Musk juga perlu kita Tulis Dahlan Mantan CEO Jawa Post Group itu juga menegaskan Bisnis Elon Musk di bidang mobil listrik Roket dan setelit di mirati berbagai negara Oleh karena itu, yang perlu dilihat justru investasi dan kerja sama Elon Musk Kalau saya jangankan ia pakai kaos oblong Pelanjang dari pun tidak masalah Asal mau investasi besar di Indonesia Tutor dia Jokowi menemui pengusaha Amerika Serikat untuk membujuk mereka agar mau berinvestasi di Indonesia Bahkan Jokowi datang ke fasilitas perakitan roket SpaceX Dan berkeliling meninjau pabrik bersama dengan Elon Musk Tapi Jokowi disebut mengemis Segitu hinanya kah Presiden Sehingga tidak boleh membujuk pengusaha besar agar investasi di Indonesia Jokowi cukup rendah hati Sebenarnya bukan rendah hati sih Ini wajar Kepala negara ini juga banyak bertemu dengan pengusaha saat kunjungan ke luar negeri Tapi karena konteks dari oposisi sakit hati adalah Jokowi sedang mengemis dan menurunkan wibawa pemerintah Maka saya akan dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi sangat rendah hati untuk bertemu dengan pengusaha besar Membujuk dan mengundang mereka untuk berinvestasi Agar kadrun yang tiap hari ngamuk saat lapar dan baru bisa makan kalau ada order demo Bisa pekerja dan tidak lagi ribut soal urusan perut Paham gak? Lihat saja kenapa di negeri ini banyak preman Banyak petugas penglik Banyak begal Banyak tukang demo Salah satunya karena kurangnya lapangan pekerjaan Di satu sisi mungkin karena faktor malas Tapi biasanya karena nganggur sehingga mencari jalan lain untuk cari uang Yang sudah tamat kuliah saja masih susah nyari kerja kok Industri di negara kita kalah dengan Singapura Kalah dengan Malaysia dan Thailand Bahkan kalah dengan Vietnam Nilai ekspor mereka lebih besar dari Indonesia Padahal Indonesia negara besar, luas dan SDM melimpah Industri masih sedikit Salah satunya investasi kurang gencar Jadi apa salah menggencarkan industri agar dapat menciptakan lapangan kerja? Oh iya, bagaimana dengan berita ini? Ini berita pada September 2012 selalu SBI dikatakan akan bertemu 12 pengusaha untuk membicarakan langkah-langkah penekatan investasi di Indonesia Dikemas dalam bentuk eksekutif front table breakfast Dan 12 pimpinan perusahaan besar akan bertemu presiden untuk membahas masalah investasi Di antaranya dari Coca-Cola, Rocter & Gamble, McDonald, dan lain-lain Mereka diharapkan dapat berinvestasi dan berkontribusi dalam proyek-proyek master plan Perjabatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI Yang tersebar di enam koridor ekonomi pada masa itu Selanjutnya, berita pada Mei tahun 2013 Dikatakan SBI melakukan pertemuan langsung dengan para pengusaha terkemuka Swedia Di Hotel Grand Stockholm sebelum bertolak merujung New York, Amerika Serikat Sejumlah pengusaha yang akan bertemu Presiden Yudhoyono adalah CEO Sweden Business Group CEO IKEA dan pimpinan perusahaan investor api Adakah di masa itu SBI dibilang ngemis seperti pengemis? Adakah SBI dituding merendahkan martabat pemerintah dan menurunkan wibawa negara? Tidak ada, saya yakin tidak ada Tapi saat ini, oposisi dan parisan sakit hati sangat sampah kualitasnya Otak mereka entah kerasukan apa Sehingga penjejakan kerjasama dan investasi pun dinyihirin Bahkan hal sepilih seperti kemampuan bahasa Inggris Contekan Satpergmon dan pakaian Jokowi pun dikomentari Bukankah ada yang tidak beres dengan otak mereka? Jadi boleh tidak kalau kita sebut mereka kelompok perusuh bangsa? Dengan modal analisa ngawur dan ngaco, mereka membodohi publik Padahal dari wajah saja sudah kelihatan kalau mereka itu munafik dan kayak serigala berbulu domba Bisa jadi oposisi, sakit hati dan kadron tidak dirangkuh Sehingga mereka ngambut bahkan ngamuk Politik itu kan tidak pernah jauh dari posisi, jabatan, cuan dan dil-dil tertentu Kalau ada yang tidak mendapatkan bagian, padahal berasa berhak dapat, pastilah akan ada ribut-ribut Banyak lho yang begitu Awalnya membantu dan mendukung, tapi ternyata pemerintah tidak dikasih jabatan Kuar-kuar mendukung, tapi ujung-jungnya punya niat agar dibagi kue kekuasaan Kalau tidak dituruti kemauan mereka, pasti ribut dong Ributnya lebih elegan, dengan kedok kritikan dan narasi socerjas Mereka ini kalau dirangkul pasti diam kok Tapi masa, besi karatan mau dirangkul? Gila ajalah Mereka tidak ada gunanya, susah memberikan kontribusi nyata Makanya mereka itu sebagian adalah pecatan, tidak pecus kerja Meskipun sudah diberikan kesempatan, alasan sikap kritis lah Melawan KKN lah, membasmi ketidakberesan lah Padahal itu alasan untuk menutupi ketidakpecusanya Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!